Halo semuanya, balik lagi dengan Gajon Max disini. Kali nih, Gajon Max mau bahas rajanya HP murah. Ya, siapa lagi kalau bukan brand ini? Aytel! Kalau sebelum itu saya bahas yang Aytel P40. Dan produknya laku banget ya. Di Shopee kalian bisa lihat penjualannya sampai 2 ribuan dengan waktu semingguan aja ya. Kemudian saya bahas ini, ini ya HP tahun lalu tapi saya bahas lagi. Dan ternyata banyak banget yang penasaran sama smartphone ini. Ternyata speknya lumayan oke juga di tahun 2023 ini. Dan next bakalan ada Aytel S23. Itu speknya gila juga. Harganya sih iming-imingnya 1 jutaan. Tapi bisa ngasih RAM 8 dengan internal storage di 128GB. Dan kalau kalian beli awal-awal itu seperti saya beli kemarin itu dapet powerbank. Jadi kalau pengen beli, beli sekarang aja ya. Mungkin tanggal 25 launchingnya. Itu ya yang saya tahu. Kemudian, gak sangka-sangka Aytel ngeluarin ini. Ini adalah Aytel A27. Yang pernah saya bahas sebelumnya, Aytel A26. Kalau tahun lalu tuh harganya 800 ribu. Sekarang, gila banget. Lebih murah ketimbang HP lokal-lokalan ya. Ini harganya 600 ribuan aja. Aytel A27. Bisa ngasih baterai 4000 mAh dan storage di 32GB. Gila gak tuh ya. Jadi, bisa saya simpulkan ya sebelum lanjut unboxing dan testing-testing. Ini rajanya HP murah saat ini. Dan brand lain harus waspada dengan brand satu ini. Karena di range harga 1 jutaan ke bawah, ini termasuk worth it banget. Oke, langsung aja bahas gimana sih speknya, terus desainnya gimana, terus kelebihannya gimana. Oke, langsung aja pindahin dulu. Maksudnya saya mau pindahin dulu kameranya ke atas. Oke, kita sudah di meja unboxing dan ini adalah tampilan box dari Aytel A27. 5,45 inch IPS fullscreen. Kemudian di sini bisa dilihat RAM-nya 2GB dengan internal storage di 32GB. Kalian cari HP lokal pun yang tahun sekarang gak ada nih. Spek seperti ini. Gila banget ya brand satu ini ya. Dan brand Redmi pun gak bisa luar seperti ini. Yang kemarin kan ada Android Go yang harganya tuh 800 ribuan ya. Awal 2 tahun yang lalu sekarang udah gak ada lagi. Sekarang ini loh. Gila. Nah ini ya yang dijual sama mereka. Aytel Family. Ada laptop, ada lain-lain. Kemudian di sini ada selling point-nya. Yaitu adalah layarnya. Terus baterainya besar ya. 4.000 mAh. Kemudian jaringannya sudah 4G resmi. Kameranya 5MP. Oh kecil kamera tapi oke lah ya. Bisa dual SIM. Ada fingerprint. Nah ternyata ini prosesornya hanya quad-core. Belum octa-core. Tapi balik lagi. Harganya cuma 600 ribuan. Yang keparian terendah. RAM 1GB itu kalau bisa beli dengan harga. 500 ribuan aja. Kalau dahulu beli HP gini itu dapetnya HP Repuby. Sekarang dapetnya HP resmi. Jadi gak ada guna beli HP Repuby sekarang. Mending beli resmi kan. Oke kita lihat dulu nih dalemnya. Nah di dalemnya ada HP-nya seperti ini. Kita taruh dulu ya. Kemudian. Di sini tuh dapet kabel data. Masih micro USB. Kemudian dapet charger Itel. Dengan output di 5V. 1,0 ampel. Kemudian dapet kartu garansinya. Sama buku petunjuknya. Kemudian dengan harga murah gini. Masih dikasih buat melindungin HP-nya. Dan seperti biasa. Kalau dari Itel. Dia hard case ya. Termasuk seri yang mahalan. Juga masih menggunakan hard case. Oke kita taruh dulu ini. Kita langsung aja ambil smartphone-nya ini. Nah ini tampilan smartphone-nya. Oke. Biar depannya seperti ini. Ada selling point-nya. Oke. Kita langsung aja kletek. Mantap. Dan kita lihat nih bagian belakangnya. Di sini tuh desainnya seperti ini. Dan spesial. Biasanya tuh HP murah tuh gak ada fingerprint. Tapi Itel bisa ngasih pintor ini. Ada fingerprint di bagian sini. Ada kamera. Ada LED flash. Dengan aksen garis seperti ini. Dan bisa dilihat. Walaupun murah. Tapi ada pektor-pektornya dikit ya. Jadi terkesan. Gak muruhan banget. Jadi kalau kalian punya budget yang mepet-mepet banget. Ya punya uang cuma segitu aja. Ya. Gak beli ini aja gitu loh ya. Karena harganya murah banget. Untuk komunikasi ini udah cukup banget sih menurut saya. Ini emang tebal ya. Karena baterainya besar. Per ribu mAh. Ternyata ini belum. Maksudnya bodinya masih bisa dibuka. Jadi gak bodi permanen gitu. Tapi baterainya gak bisa dibuka. Karena sudah dipermanen seperti ini. Atau baterainya tanam lah bilangnya ya. Keren kan? Biasanya api murah tuh. Baterainya dicabut ini gak. Baterainya tanam. Dan disini tuh ada buat SIM cardnya. Sama memory card disini. Ini SIM 2 nya disini. Jadi udah bisa dual SIM. Gitu. Dan kalau lihat di bodi-bodinya. Sebelah kanan ini ada tombol power. Volume up, volume down. Di bagian atas ada lubang charger-nya ternyata. Dan disini ada lubang check audio. Kemudian di bawahnya ada lubang mikrofon. Kita coba hidupkan smartphone ini. Nah smartphone ini belum full display banget ya. Tapi is oke banget segini aja. Gitu. Ya cukup lah ya. Terus saya balik lagi ya buat testing smartphone-nya. Saya mau testing gaming di kecil-kecilan. Sama testing berapa aplikasi lah ya. Terus saya balik lagi. Ini dia tampilan dari Itel A27. Dan tampilannya simple banget ya. Ini tampilannya seperti ini aja. Dan kita langsung aja uji-coba buat fingerprint bagian awalnya ya. Emang ada jeda dikit sih. Tuh. Gak langsung mau aku buka gitu. Ada jeda sekitar 1 detikan. Tuh. Oke. Kita lanjut nih buat bahas harganya. Smartphone ini dijual baru dan resmi. Untuk RAM 1 per 16GB. Itu harganya Rp 559.000. Dan kalau kalian cari yang tipe saya beli ini adalah harganya. RAM 2 dengan Ethernet storage 32GB. Adalah Rp 659.000 aja. Dan menurut saya dengan harga segini worth it banget dibeli. Dan untuk performa. Nah kalau pesan nanya nih performa gimana bang? Ada suara. Ini untuk performa. Jangan ditanya lagi. Ini menggunakan spectrum SC9832E atau UNESCOC ya. Dan ini publikasinya masih 28nm dan masih quad core ya. Ini belum octa core tapi masih quad core. Jadi ya emang ngasih spek seperti ini karena biar di atasnya tuh laku. Kalau ini dikasih octa core kan yang di atasnya nggak laku jadinya. Jadi ya ada harga, ada kualitas yang kita dapatkan. Dan disini menggunakan GPU Mali yaitu T820 aja. Dan untuk storage-nya yang tadi saya bilang yaitu RAM-nya 2GB. Dengan internal storage di 32GB. Disini saya sudah install game seperti game FF sama game Mobile Legends. Jadi sisa memori lagi 15GB. Dan RAM-nya lagi 1GB gitu ya. Jadi ya lumayan juga sih ya. Dan untuk baterai smartphone ini walaupun murah. Dia bisa ngasih baterai 4000 mAh. Jadi desainnya tebal gini ya. Nggak tipis gitu. Lebih tipisan yang P40 kemarin ya. Ini 4000 mAh udah tebal banget rasanya. Kemudian disini menggunakan ITL OS. Jadi bukan menggunakan Android Go. Jadi spesial dia menggunakan ITL OS ya. Jadi lumayan oke juga nih ITL OS. Ini menggunakan versi 7.6.0. Dan base Android-nya nggak jadi dulu banget. Android 11. Jadi udah oke lah ya. Untuk sistem keamanan dari smartphone ini. Nah kita lanjut nih. Dengan sistem Android seperti ini. Yang tadi saya rasakan. Ya nyaman-nyaman aja ya. Buat scrolling seperti ini. Masih oke banget. Jarang banget nih. Saya nemu aplikasi PowerClose di HP ini. Kemungkinan karena RAM-nya yang lumayan ya. 2GB walaupun ya kecil di tahun 2023. Tapi balik lagi harganya ya. Nggak bisa berharap banyak. Kalau harganya setujudan. Ngasih RAM 2GB. Keterlaluan banget namanya. Dan untuk harga segini. Kalian dapat layar. Ya bisa dilihat. Ini 5,45 inch IPS. Ya belum full-full screen banget ya. Tapi masih ada jagu-dagunya seperti ini. Dan menurut saya sih screen seperti ini. Ya cukup-cukup aja ya. Dan resolusinya juga nggak terlalu tinggi. Yaitu di 480x960. Dengan kerapatan layar di 197 ppi. Nah disini tuh saya coba nonton Youtube. Ya oke-oke aja sih ya. Apalagi kalau kalian pengennya. Bang apakah ini bisa nonton Netflix? Bisa sekali. Ini saya coba install aplikasi Netflix. Buat testing. Jadi siapa tau nih teman-teman. Ya emang budgetnya dikit banget. Tapi ya biar punya handphone. Ya sekedar buat komunikasi sama hiburan. Ini sudah bisa banget nih. Ini ya. Ini ada bayi aja. Apa sini? Fast and Furious. Jadi kalian bisa nonton nih. Saya coba ini ya. Yang paling atas. Eh kok kesini. 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 Saya coba putar ini. Hector Alvarez. Dan ini mah kasih lo silo gitu lah ya. You introduce them. Ini kok malam-malam tuh sih. Ini kayak gini ya. Ya kayak gitu lah ya. Jadi kalau kalian beli ini masih bisa kok nonton Netflix di smartphone ini. Buat tiktokan pun masih bisa di hape ini. Ini saya coba buka tiktok ya. Jadi buat sekedar nonton YouTube. Nonton Netflix. Di hape ini tuh masih bisa. Dan menurut saya sih masih lancar ya. Ini gak ngucur. Let's go. Masih viral. Viral sampai saat ini masih banyak taburan bunga. Cuma kalau buka tiktok tuh agak nge-lag di bagian awal aja sih ya. Mungkin solusinya harus kalian install tiktok lite. Tapi kalau buat nonton Netflix tadi gak ada nge-lag gini. Tapi kalau kita diemin dia lancar kok. Ini kalau kita diemin nih. Nah ini lancar-lancar aja sih. Ya kayak gitu lah nonton tiktok ya. Kita lanjut ke bagian yang lain yaitu dari kamera. Nah kalau ngomongin soal kamera ini standar aja sih ya. Kamera belakang hanya bisa ngasih kamera 5MP aja. Dan kamera depan hanya 2MP aja. Dan kalau fiturnya kita langsung aja lihat. Di sini ada shot video, ada video, ada foto, portrait, dan more. Di more ini ada low light juga. Ya mungkin buat ya agak kondisinya sedikit gelap ya. Tapi kalau gak ada cahaya sama sekali kayaknya gak berfungsi banget. Kemudian ada HDR juga. Dan ada mode pro juga di sini. Jadi lumayan lengkap untuk ukuran HP 500 ribuan. Gitu ada mode pro nih. Gitu ya. Oke saya coba testing kameranya sedikit. Hasilnya tuh seperti ini. Oke. Ini adalah hasil kamera dari smartphone ITEL A27. Ya standar banget. Sedikit sampai murah pasti hasilnya kayak gini. Ya kayak ginilah hasilnya. Burem-burem gimana gitu ya. Keringat sama handphone-handphone Advan ya. Kalau ITEL yang harga 1 jutaan gak gini hasil kameranya. Lebih baik lah dikit ya. Ini emang burik sih hasilnya. Ya 5MP aja lah ya. Oke lah kita coba kamera depannya. Ini adalah hasil rekaman kamera depan. 2MP aja. Ya hasilnya maka saya udah... Wih. Laitan gak sehat. Laitan gak sehat lagi. Kalau pake OPPO itu lebih bagus. Nah hasilnya seperti ini aja. Oke. Itu yang berhasil kameranya dan suara micnya. Kita lanjut nih buat hasil fotonya. Hasilnya itu seperti ini. Terima kasih telah menonton. Ya hasil kameranya. Kita lanjut nih buat cek yang lain lagi. Sebelum lanjut lebih jauh. Saya coba install multi-touch. Ternyata disini hanya dapet 2 sentuhan aja. Kemudian saya coba install sensor box. Buat liat sensor-sensor yang ada di HP ini. Nunggu dulu ya. Nah ini agak minus ya. Di sebagai kanan semua minus. Yang ini ada. Oke. Kemudian kita lihat nih skor Antutu Basemark sebelum testing game FF sama game Mobile Legends. Nah dapet skornya di 62 ribu aja. Dengan skor GPU dapet 23 ribu. GPU dapet 3 ribu aja. Dan memory dapet 25 ribu. Dan UX dapet di 9 ribu aja. Nah langsung aja kita testing gaming. Gaming pertama adalah game FF. Abis itu ke game Mobile Legends. Oke. Disini sudah masuk ke game FF. Dan saya juga sudah main nih sekitar 20 menitan. Yang saya rasakan nih 20 menit. 20 menitan ya. Pokoknya lumayan lama ya mainnya. Yang saya rasakan HPnya belum terlalu panas ya untuk game FF seperti ini. Dan saya juga record IPS-nya. Kalau saya lihat sih stabilnya di 30 IPS. Kalaupun drop dia bakalan ngedrop di 25 IPS ya. Nanti saya tampilin di akhir video. Saya coba nih. Bisa dilihat. Lumayan oke juga nih prosesor. Biasanya tuh saya tes game FF untuk RAM 2GB sekarang. Agak nge-lag ya. Apalagi masih quad core. Lalu jauh ya. Kena musuh. Oke. Kita coba jalan-jalan dulu. Cuma sisi dipitas lahirnya agak kurang menurut saya ya. Nggak seenak kalau 10 sentuhan atau enggak. HP yang saya tunjukkan tuh lebih enak main game FF. Kalau ini rasanya agak kurang gitu loh. Ini nembak tuh. Kok suaranya sih. Ya standar aja ya. Ada depannya nih suaranya. Di bagian earpiece-nya. Ini nembak. selamat menikmati ini agak kurang enak disentuh layarnya oke lah saya tampilin IPSnya ya biar gak lama mainnya hasil IPSnya tuh seperti itu bisa dilihat selanjutnya kita coba testing game mobile legend disini udah masuk ke game mobile legend dan untuk settingan grafis saya coba paksa rata kanan ya dan kita lihat performanya kalau di rata kiri itu stabilnya di 30 IPS kalau kita rata kanan kalau HPnya lagi gak panas-panas banget dia bisa nampak di 40 IPS tapi kalau udah panas HPnya dia nge-drop ke 30 IPS tapi lebih baiknya sih pakenya IPSnya di 30 IPS aja sih misalnya oke kita coba turun lagi oke refresh rate turun tapi grafisnya tetap di high karena ini hanya quad core belum octa core walaupun kalah kita lawan lore bantai kita pake grafis yang turun aja ya nah itu seru nger sih ya kalah deh saya klik seru nger tapi ya udahlah yang saya rasakan sih kalau itu musuh banyak IPSnya bakalan drop banget ya dan nge-dropnya tuh sampai 20an tapi kalau awal-awal main tuh stabil di 30 IPS tanpa saya naikin settingannya itu mentoknya di 30 IPS kalau saya naikin IPSnya atau settingan grafisnya itu sampai 40 IPS tapi kadang-kadang nge-drop naik turun-naik turunnya gak stabil ya kalau kalian beli HP ini main-main Mobile Legends settingannya rata kiri aja nah segitu dulu untuk testing gaming kita lanjut ke kesimpulan nah itu dia pembahasan dari Gadget Max tentang HP ITEL A27 yang menurut saya worth it banget dibeli kalau kalian hanya punya budget seginian tapi kalau kalian punya budget lebih kalian bisa beli ITEL P40 atau kalau kalian punya budget lebih lagi dikit kalian bisa beli ITEL S23 yang bakalan launching tanggal 25 Mei jadi tunggu ya untuk pembahasan dari Gadget Max ITEL S23 bakalan segera tayang nah segitu dulu video game Max kali ini sampai jumpa di video lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati